PANCASILA Sejauh ini memang telah dilakukan berbagai macam pembenahan baik terhadap sistem kelembagaan maupun regulasi. Tidaknya menjadikan ASN sebagai alat negara yang profesional, mandiri dan bebas intervensi politik seperti dengan melahirkan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil serta berbagai regulasi lanjutannya. Sementara itu di bidang hukum kepenyeluan, sejumlah pasal dicantumkan untuk mencegah agar ASN tidak terlibat dalam kontestasi politik seperti diatur dalam Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 8 tahun 2015. Berdasarkan Undang-Undang ASN dan PP No. 11 tahun 2017, ASN yang netral terjamin karirnya. oleh sistem berbasis kompetensi kerja. Oleh karena itu, ASN tidak perlu memiliki keterlibatan dengan golongan tertentu. Dengan demikian, karir ASN dijamin oleh sistem merit serta berada di bawah pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Namun di dalam kenyataannya, meritokrasi seakan tidak diyakini oleh sejumlah hukum PNS. Mereka masih saja asik dalam simbiosis mutualisme dengan kepala daerah dan atau kromi politiknya. Bahkan perilaku taetis itu dilakukannya jauh sebelum tahapan pilkada itu sendiri diketukkan. Hal yang diharapkan biasanya adalah konsesi di dalam jabatan. Seakan ia tak peduli dengan ancaman atas pelanggaran norma kepegawaian itu yang dapat berupa sanksi administrasi yang bisa berujung pada pemercapat dan atau sanksi pidana. Dan, sebagaimana diatur di dalam Pasar 188 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, berukah biat atau koma, wallahu alam bisawab. Kawan, oh kawanku. Seperti juga bulan Purnama, cahayanya dapat menuntun manusia berjalan di muka bumi. Demikian halnya hukum dan etika. Sudah sedemikian baiknya menuntun langkah ASM menjauh dari hal-hal yang berakoba politik. Kini semuanya terpulang dari aparat yang ada pada KASM dan Bawaslu untuk menegakannya. Saya jadi teringat dengan adagium. Bunyinya seperti begini. Jika saya disuruh memilih antara hukum yang baik dengan pelaksanaan buruk atau hukum buruk dengan pelaksanaan yang baik, maka saya akan memilih hukum buruk dengan pelaksanaan yang baik. Demikian kata, saya Inal Adidin Farid, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Wabilahi Taufiq wal Hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat kita pada salamat. Terima kasih telah menonton!